Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sarwan Harun Dari Pendidikan Geografi 2016 Dalam video ini Saya akan Membahas beberapa Alat-alat Yang digunakan di stasiun meteorologi Dan klimatologi Ada pun Alat-alatnya Yaitu sebagai berikut Yang pertama Yaitu Artenograf Bimetal Artenograf Bimetal adalah Alat yang digunakan untuk mengukur Radiasi matahari Dan lamanya penelinaran matahari Alat ini menggunakan sensor Bimetal dengan satuan K-CAL Per sentimeter persegi Limpeng logam Bimetal akan memuai apabila terjadi perubahan suhu panas Dan pena yang ada di dalam artinograf Bimetal Akan bergerak dan melukis kertas bias karena adanya perbedaan suhu Prinsip kerja alat ini adalah Bila kedua lempingan logam berada pada temperatur yang sama Maka pena akan menunjukkan angka 0 Lempingan yang berwarna hitam berukuran lebih panjang karena menyerap panas apabila terkena radiasi matahari Di antara lempingan tersebut ada pena yang akan bergerak naik Besarnya intensitas radiasi matahari yang mengenai lempingan logam berbanding lurus dengan temperatur logam dan perbedaan panjang yang akan menggerakkan pena Yang kedua Yaitu animometer Animometer berfungsi untuk mencatat arah dan kecepatan angin sesaat Satuannya itu arah angin dari delapan mata angin Kecepatan angin dihitung menggunakan satuan knots Satu knots sama dengan 1,8 km per jam Seperti dalam gambar ini Yaitu animometer Yang paling sering digunakan Yaitu thermal animometer atau hot wire animometer Cara kerjanya Yaitu dengan mengkompersi perubahan suhu menjadi kecepatan angin Hot wire animometer menggunakan kawat yang sangat kecil Dialiri panas hingga suhu diatas temperatur ambient Bila ada udara atau angin yang mengalir melewati kawat Maka akan terjadi efek pendinginan pada kawat Perubahan temperatur dari kawat Sebagai indikasi perubahan dari kecepatan angin yang diukur Yang ketiga Yaitu Campbell Stokes Campbell Stokes adalah Alat yang digunakan untuk Mencatat namanya penyinaran matahari Dan memiliki satuan jam per prosentase Atau persen Piasa harian Campbell Stokes Setiap hari Digunakan untuk Mencatat namanya penyinaran matahari Yang dimulai pada jam 07.00 Waktu setempat Prinsip kerja alat ini yaitu Sinar matahari yang jatuh pada Sekeliling permukaan Bola kaca pajal Akan dipokuskan ke atas permukaan kertas pias Sehingga akan meninggalkan bekas terbakar pada kertas pias Menjadi petunjuk Lama matahari bersinar Yang keempat Yaitu High Poluma air samper Fungsinya sebagai pengukur partikel kecil pada Partikel kecil padat Aerosol di udara Seperti Debu Carbon Dan lain-lain Yang diukur setiap Piasa harian atau mingguan Dengan menggunakan satuan mikrogram Cara pengamatannya Yaitu Mengamati Sensor suhu udara yang didalamnya Terbuat dari logam Bila udara panas Logam akan memuai Menggerakkan pena ke atas Bila udara dingin Akan mengkerut dan Menggerakkan pena turun Terima Yaitu DC Meter Alat ini berfungsi untuk mengukur Epapo transpirasi Caranya yaitu Sedot air perkolasi dan diukur Jika sebelum pengamatan Ada hujan Lebih besar Atau sama dengan 10 Millimeter DC meter Tidak perlu disiram Jika hujan 5 sampai 10 Millimeter Siram DC meter Dengan air 5 liter Jika tidak ada Hujan Siram DC meter Dengan Air 10 liter Kemudian hitung Epapo transpirasi Yang keenam Yaitu Panci penguapan Atau Open pen Epaporimeter Alat ini Berfungsi untuk Mengukur Epaporasi Alat ini Digunakan setiap hari Dan hasilnya Diakumulasikan Dalam jangka waktu 1 bulan Air dalam unsur Mengibaratkan jumlah Penguapan udara Yang terjadi Epoperimeter Adalah Alat yang digunakan Untuk mengukur Kadar Penguapan Yang terjadi Senama 24 jam Yang ketujuh Yaitu Penakar hujan Otomatis Penakar hujan Penakar hujan ini Pada garis Pada garis Pada kertas Pias Posisi dari Tinggi air hujan Yang tertampung Bentuk Pias Yang digunakan Adalah Harian Karena garis Yang dibuat Pina tidak terlalu rapat Ketika hujan Lebat Banyak data yang dapat Dalam jenis Dari Pias Yaitu Tinggi Hujan Harian Waktu datangnya Hujan Dan Darasnya Hujan Persatuan Waktu Penakar ini Dapat Merkam Berapa lama Terjadinya Hujan Pada hari tersebut Dan Perhitungannya Dilakukan Menggunakan Jam beker Yang dibari Pina Dan memutar Kertas Pias Yang kedelapan Yaitu Penakar hujan Tipe Observasi Penakar hujan ini Bekerja Secara Menual Penakar ini Terdiri dari Jorong Seperti Yaitu Melut penampung air Dengan permukaan Horizontal Jumlah air hujan Yang tertampung Diukur dengan Gelas ukur Yang telah Dikonversi Dalam gelas ukur Yang kemudian Dibagi 10 Karena luas penampangnya 100 cm Sehingga Dihasilkan 1 mm Pematan Dilakukan Sekali Dalam 24 jam Yaitu Pada Pagi hari Hujan Yang diukur Pada Pagi hari Adalah Hujan Kemarin Bukan Hari ini Bagian Dasar Dari Coron Tersebut Terdiri Pipa Sampit Yang menjulur Ke dalam Tabung Kolektor Dan dilengkapi Dengan keran Jumlah air Yang tertampung Dalam Tabung Diketahui Bila keran Dibuka Kemudian air Dikur Dengan Gelas ukur Yang kesembilan Yaitu Sikrometer Standar Fungsi alat Ini Yaitu Mengukur Suhu udara Dan Kelombaban Udara Dengan Satuan Derajat Celcius Serta Persen Cara Mengematinya Yaitu Dilihat Dari Empat Buah Termometer Pertama Itu Termometer Bola Kering Yang Menunjukkan Suhu udara Termometer Bola Basah Yang Digunakan Untuk Mencari Kelembaban Udara Dengan Bantuan Tebal Yang Yang Ketiga Itu Termometer Maksimum Digunakan Untuk Mencari Suhu udara Maksimum Dalam Sehari Pembacaan Jamnya 12.00 UTC Atau Jam 20.00 Wita Yang Keempat Termometer Minimum Digunakan Untuk Mencari Suhu Minimum Dalam Sehari Pembacaan Jamnya Itu 0.00 UTC Atau Jam 8 Wita Yang Yang Kesepuluh Sangkar Meteorologi Sangkar Meteorologi Berfungsi Sebagai Tempat Meletakkan Perlatan Meteorologi Yang Di Dalam Sikromenter Kegunaan Sangkar Meteorologi Sebagai Menahan Tiupan Angin Kencang Menghindari Radiasi Matahari Langsung Menghindari Tetesan Air Hujan Menghindari Penjelaran Radiasi Suhu Lokal Baik Dari Udara Maupun Dari Tanah Hal Yang Perlu Diperhatikan Dari Wujud Fisiknya Yaitu Pintu Sangkar Menghadap Utara Selatan Sangkar Cat Putih Agar Memantulkan Cahaya Yang Kesebelas Yaitu Termometer Apung Maksimum Dan Minimum Fungsinya Mencatat Suhu Maksimum Dan Minimum Air Yang Terjadi Selama 24 Jam Termometer Apung Ini Biasanya Disimpan Di Atau Terdapat Di Panci Penguapan Cara Pengamatannya Itu Suhu Maksimum Ditunjukkan Oleh Ujung Kanan Indeks Dalam Termometer Atas Dan Suhu Minimum Ditunjukkan Oleh Ujung Kanan Indeks Dalam Tabung Bawah Untuk Menyetel Kedudukannya Indeks Kembali Setelah Suhu Dibaca Digunakan Magnet Batang Yang Kedua Belas Termometer Tanah Gundut Termometer Ini Digunakan Untuk Mengukur Suhu Tanah Yang Tidak Ditumbuhi Vegetasi Penggunaan Termometer Yaitu Dengan Cara Ditanam Pada Tanah Dengan Kedalaman Yang Berbeda Bagian Alat Termometer Tanah Berbentuk Bengkok Yang Ditanam Dalam Tanah Pada Kedalaman Yang Berbeda Dengan Kemiringan 45 Derajat Termometer Tanah Yang Berbentuk Silinder Disebut Termometer Basah Lubung Logam Dengan Kedalaman 50 Sampai 100 cm Bertujuan Untuk Memperlambat Perubahan Suhu Ketika Termometer Terbaca Di udara Termometer Tanah Sangat Berkaitan Dengan Cuaca Karena Suhu Dan Kelembaban Menentukan Kondisi Cuaca Pada Suatu Daerah Yang Ketiga Belas Yaitu Termometer Tanah Berumput Termometer Tanah Berumput Merupakan Termometer Yang Digunakan Untuk Mengukur Suhu Tanah Yang Ditumbuhi Vegetasi Termometer Ini Sama Halnya Dengan Termometer Tanah Gundul Cuma Perbedaannya Yaitu Ditumbuhi Rumput Atau Bervegetasi Tetapi Prinsip Dasar Dan Cara Kerjanya Sama Bagian Bagian Nya Pun Juga Sama Cuma Itu Tadi Yang Membedakan Ditumbuhi Vegetasi Yang Ke 14 Yaitu Termohigrograp Termohigrograp Merupakan Alat Yang Berfungsi Untuk Mengukur Suhu Dan Kelembaban Alat Ini Mencatat Otomatis Temperatur Dan Kelembaban Sebagai Fungsi Waktu Selama 24 Jam Sebelum Sebelum Dipakai Termohigrograp Harus Dikalibirasi Terlebih dahulu Alat ini harus Ditempatkan Dalam Sangkar Apabila Dipakai Untuk Mengukur Atmosfer Satuan Pada Termohigrograp Adalah Derajat Celcius Sedangkan Satuan Pada Kelembaban Atau Relatif Humadity Adalah Persen Yang Kelima Belani Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Mencatat Intensitas Cahaya Matahari Dan Untuk Mengukur Pengembunan Di pagi hari Intensitas Cahaya Matahari Dihitung Dari Selinsih Pembacaan Skala Dikalikan Dengan Konstanta Kemudian Dibagi 21 Yang Dinyatakan Dalam Satuan Kalori Per Sentimeter Pengkak 2 Radiasi Matahari Harian Telah Diukur Secara Rutin Setiap Hari Menggunakan M Belani Selalu Dinamati Setiap Pagi Pada Jam 7 Waktu Setempat Seluruh Cara Kerja Merupakan Tenaga Memerlukan Tenaga Manusia Untuk Mengoperasikannya Yaitu Dengan Pemasangan Alat Di pagi hari Dan Dibalik Pada Sore hari Kemudian Dikembalikan Agar Permukaan Air Dalam Tabung Mendekati Nol Keluma Air Dalam Alat Konstan Akan Menguap Bila Terkena Cahaya Matahari Yang Kemudian Akan Terjadi Kondensasi Dan Air Akan Turun Ya Itulah Tadi Sedikit Penjelasan Tentang Beberapa Alat Yang terdapat Di Stasiun Metrologi Dan Kalimatologi Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Jika Masih Terdapat Kesalahan Mohon Dikoreksi Dan Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Mengenai Video Ini Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh